Intro Mandau Ya, seperti yang kita ketahui, Mandau adalah salah satu senjata tradisional dari suku asli orang Kalimantan. Banyak rumor yang mengatakan bahwa saat Kalimantan dalam situasi genting, maka Mandau terbanglah yang dipakai dalam berperang. Kini, Borneo Stories berkesempatan melihat bagaimana ritual memandikan sebuah pusaka Mandau dari suku Pasir. Ritual diawali dengan memandikan sebuah kendi, yang dimana suku Pasir menyebutnya Tepayan. Bukan hanya Tepayan, Namun, sebuah bambu atau pering petuk yang paling dicari dengan harga mahal juga dimandikan pada ritual ini. Konon, pering petuk tersebut berharga bisa mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menyentuh pering petuk tersebut, jangan sekali-kali untuk berpikir jahat, karena jika menyentuh dengan berpikir jahat, maka fatal akibatnya. Setelah beberapa pusaka dimandikan, kini tibalah giliran Sang Mandau untuk dimandikan. Panjang Mandau ini yaitu sepanjang 1 meter. Untuk memandikan pusaka Mandau tersebut, bukan hanya dibutuhkan air, tapi juga dibutuhkan darah ayam. Pusaka Mandau ini diperkirakan sudah berumur ratusan tahun. Pemilik pertama pusaka ini yaitu bernama Senseo. Menurut pemilik pusaka saat ini, dia adalah keturunan kelima yang mewarisi pusaka tersebut. Berikut ini adalah detik-detik di mana pusaka Mandau tersebut dimandikan dengan darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.